Kebakaran yang terjadi di pabrik kacang Shanghai Gangsar yang berada di desa Ngunut, kecamatan Ngunut, Tulungagung ini terjadi pada Jumat 13 Mei malam. Kebaran api dan kebulan asap terlihat besar dari kawasan perkampungan di luar pabrik. Salah seorang warga Dedy Setiawan mengatakan, kebakaran diketahui sekitar pukul 6 petang. Warga menduga lokasi yang terbakar adalah gudang kayu serta penyimpanan minyak. Saat terjadi kebakaran, seluruh karyawan telah pulang dari pabrik. Sementara itu, Kapolsek Gunut Kompol Rudi Purwanto memastikan tidak ada korban jiwa dalam perisiwa tersebut. Sedangkan yang terbakar adalah bangunan tempat produksi kacang Shanghai seluas 14 x 60 meter. Proses pemadaman berlangsung hingga lebih dari 1,5 jam dan dilanjutkan dengan pembasahan. Petugas pemadam kebakaran baru meninggalkan lokasi sekitar jam 10 malam. Untuk waktu kejadiannya itu kurang lebih sekitar 18.00. Yang terbakar apa? Yang terbakar adalah tempat pengguringan, ya gudang suatu tempat pengguringan. Pengguringan? Sanggih, iya. Dugaan penyebabnya apa? Dugaan penyebabnya belum terkait persis karena nanti inapis masih bekerja. Karena mengingat malam akan dilanjutkan besok pagi jam 9. Taksir kerugian untuk manusia yang tidak ada, namun kebetulan untuk kerugian materi kurang lebih 1,5 M. Penyebab kebakaran pabrik kacang Shanghai tersebut saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sedangkan kerugian yang diakibatkan peristiwa kebakaran tersebut ditafsir mencapai 1,5 miliar rupiah.